Yang pertama yang menjadi konsen di dalam pembahasan fatwa tadi, aspek halal dan koyit merupakan satu kesatuan tak terpisahkan di dalam pembahasan dan penetapan fatwa tentang vaksin, termasuk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Cina ini. Pada hari ini, melalui sidang komisi fatwa, rapat membahas dan mendalami aspek kehalalan dan juga kesucian, baik bahan maupun proses produksinya. Sementara aspek ketoyibannya yang terkait safety atau keamanan, quality atau kualitas, kemudian aspek efikasi, itu menjadi domain badan POM. Tetapi ini satu kesatuan tak terpisahkan di dalam pembahasan dan juga penetapan fatwa di Majelis Ulama Indonesia. Keamanan produk vaksin akan sangat menentukan mengenai hukum boleh atau tidaknya penggunaan vaksin. Nah, ini prinsip dasarnya. Kemudian, yang terkait dengan aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi yang cukup pandang dari hasil penjelasan dari tim auditor, rapat komisi fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac Life Science Co. Ltd. China yang diajukan proses sertifikasinya oleh PT. Kio Farma, hukumnya suci dan halal. Ini yang terkait dengan aspek kehalalannya. Akan tetapi, mengenai kebolehan penggunaannya, ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan dari badan POM. Dengan demikian, fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan produk vaksin COVID-19 dari Sinovac Life Science Co. Ltd. China ini akan menunggu hasil final dari badan POM mengenai aspek ketahuyibannya. Jadi, fatwa utuhnya akan disampaikan setelah badan POM menyampaikan mengenai aspek keamanan untuk digunakan. Apakah itu aman atau tidak, maka fatwa akan melihat aspek ketahuyiban tersebut. Terima kasih telah menonton!